Anda masih di Kompas Malang, Saudara? Setelah 3 bulan tutup akibat pandemi COVID-19, tempat wisata di Kota Batu, Jawa Timur, mulai dibuka kembali. Salah satu tempat wisata terbesar, yaitu Jatim Pak II, sudah kembali beroperasi. Protokol kesehatan yang ketat juga diterapkan bagi pengunjung. Tempat wisata Jatim Pak II menjadi salah satu tempat wisata di Kota Batu yang jadi jujukan wisatawan, baik pengunjung dalam kota, luar kota, hingga luar provinsi. Terdiri dari beberapa tempat wisata, Batu Secret Zoo menjadi salah satu primadona karena menghadirkan banyak satwa dari seluruh penjuru dunia. Di hari pertama beroperasi kembali, kondisi tempat wisata ini memang cenderung sepi. Peraturan wali kota sendiri terkait tempat wisata menyebut, pengunjung maksimal dibatasi 50% dari kapasitas. Itu artinya, maksimal pengunjung yang dibolehkan berlibur di Jatim Pak II hanya 3.000 wisatawan perharinya. Selain itu, protokol kesehatan pun diterapkan secara ketat. Selain wajib cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, hingga mengenakan masker, pengunjung juga wajib mengisi form keterangan sehat sebagai syarat untuk berwisata di sini. Selain itu, pembelian tiket masuk juga dianjurkan secara online. Hal ini demi mencegah persebaran virus corona di area keramaian. Hari ini hari pertama kita buka memang sangat berbeda ya situasinya. Ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Kelihatan sekali yang dulunya sangat rame. Tempat wisata kita digunjungi banyak orang. Hari ini sampai dengan siang ini kurang dari 200 pengunjung. Tapi tidak apa-apa, ini adalah pembelajaran awal dari kami. Bagaimana internal karyawan kami dan pengunjung masuk ke sini, mereka mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita jalankan. Itu yang penting. Sementara itu, dibukanya kembali tempat wisata di Kota Batu menjadi angin segar bagi wisatawan setelah berbulan-bulan berdiam diri di rumah. Rasa bosan disebut bisa hilang dengan berwisata. Meski begitu, wisatawan wajib mentaati protokol kesehatan serta disiplin untuk menjaga diri selama berwisata. Meski begitu, beberapa fasilitas di dalam area wisata ada yang belum dibuka kembali. Kolam renang masih ditutup dan hanya beberapa area bermain yang dirasa aman dan tidak banyak interaksi yang bisa dinikmati wisatawan. Untuk sejumlah atraksi satwa juga ada yang ditiadakan seperti feeding atau memberi makan satwa yang belum bisa dilakukan wisatawan. Hanya atraksi singa laut yang tetap berlangsung dengan jumlah penonton yang dibatasi. Pihak Jatimpak menyebut interaksi langsung antara satwa dan pengunjung memang tidak boleh dilakukan untuk sementara waktu. Hal ini demi menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung dari virus corona selama berwisata.